Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Latif Dan di video ini kita akan kembali Belajar kitab al-fiah Ibn Malik Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk Menekan tombol like, tombol subscribe Dan komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk share video ini Jika video ini bermanfaat ya teman-teman Nah di video kali ini Kita sudah sampai pada Byte yang ke-19 Setelah sebelumnya kita membahas Byte ke-15 sampai ke-18 Oh ya teman-teman sebelumnya Saya menggunakan powerpoint ya Tapi di video ini saya tidak menggunakan powerpoint Karena tidak sempat membuat powerpoint Nah menurut teman-teman bagaimana ini Bagusnya menggunakan powerpoint Atau tidak menggunakan powerpoint Kalau tidak menggunakan powerpoint Ya seperti ini langsung kitabnya Tapi kalau menggunakan powerpoint Ada bahasa indonesianya Seperti itu Silahkan di kolom komentar ya Pake powerpoint atau enggak Nah baik Langsung kita akan mulai membahasannya Bismillahirrahmanirrahim Walal mus'anifu rahimahullahu ta'ala Wanafa'an nabi wa bi'ulumi Fiddharu ini amin ya rabbal alamin Telah berkata Pengarang kitab ini Penyusun kitab ini Yaitu Syekh Imam Abdullah ibn Malik Dan juga Abu Abdullah ibn Malik Dan Ibn Akil Semoga kita mendapatkan berkah ilmunya ya Baik Nah kita terjemahkan dulu teman-teman ya Kita harus paham dulu disusunannya nih Mana umtada Mana khobar Mana fiil Mana fa'il Dan lain sebagainya Pertama Wa fiilun Wa fiilu amrin Ini mudaf mudaf ilaih Fiilu amrin mutadda Ada pun fiilnya Ada pun fiil amr Begitu Wa mudiyin Dan fiil ma'di Ini fiilu mutadda Amrin wa mudiyin Ini mudaf ilaih Itu Mubunia dimabnikan Ini khobar dari Fiilu amrin Wa mudiyin Jadi ini khobarnya Domirnya Ini alif Alif ini domir tasniah Dia kembali kepada Fiilu amrin Wa mudiyin Dua Fa'il Ini na'ibul fa'ilnya dua ya Fiilu amrin Wa mudiyin Ini na'ibul fa'il Pakainya Karena ini Sigutnya majhul Bunia Wa fiilu amrin Wa mudiyin Ada pun fiil amr Dan fiil ma'di Itu bunia Dimabnikan Apa Fiil Amr dan fiil ma'di Dimabnikan Jadi jelas Hukum fiil amr Dan fiil ma'di Itu Mabni Itu teman-teman Wa'arabu Dan mereka Para orang Arab Atau ulama' nahu Itu Meng'iqrobi Meng'iqrobi Mudori'an Terhadap fiil mudori Apa Terhadap fiil mudori Jadi fiil ada tiga nih Fiil amr Madi dan mudori Tiga aja Cuma tiga Dan Para ahli nahu Menganggap fiil mudori Itu Imu'rob Imu'rob Nah disini ada keterangan Syaratnya mu'rob apa In ariyah In ariyah Apabila dia telanjang Atau kosong Atau dia Tidak ketempelan sesuatu Kosong dari apa Min nuni tauqidin Dari nun tauqid Mubashirin Yang bertemu langsung Nah mubashirin Ini na'at dari Tauqid Tauqidin Ini man'ud Disifati Dengan sifat apa Mubashir Sifatnya mubashir Jadi Apabila fiil mudori Itu tidak Bersambungan Langsung dengan Nun tauqid Maka dia Mu'rob Wamin nuni inasin Dan Jika dia kosong Min nuni inasin Dari Nun jambak Inas Nun jambak Perempuan Kalau dia tidak Bertemu Dengan nun jambak Inas Maka dia Mu'rob Nah dari sini kita tahu Bahwasannya Fiil mudori Itu Mabni Dia Menjadi Mabni Hanya jika Dia Bersambung Dengan nun tauqid Secara langsung Dan Bersambung Dengan nun jambak Inas Dua syaratnya Salah satu Dari ini Pokoknya Contoh Yaru'na Kayaru'na Man Futina Nyaru'na Ini Artinya Takut Tapi bisa jadi Artinya Menggoda Takut siapa Para perempuan Man terhadap Orang Futina Yang telah Divitnah Tapi kalau bisa Bisa mengartikan Yaru'na Menggoda Siapa perempuan Banyak Perempuan banyak Man terhadap Orang Futina Yang tergoda Karena Futina ini Artinya Juga tergoda Jadi Fitnatun Artinya Godaan Futina Digoda Fitnatun Juga bisa berarti Kerusakan Macam-macam Maknanya Jadi tergantung Konteksnya Bagaimana Intinya Yaru'na Ini Fa'ilnya Adalah Domir Nun Jamainas Ini Nah Fi'il mudari Ketika disambungan Dengan Nun Jamainas Maka Dia menjadi Mabni Sukun Yaru'na Disini Ainnya Sukun Tanda Mabninya Disini Baik Kita akan Membaca Penjelasan Dari Ibnu Akil Terkait Ini Jadi Maaf Ali Dari Fi'il Jadi Jelasnya Gini Setika Sebelumnya Sudah Dibahas Tentang Penjelasan Mu'rob Dan Mabni Dari Isim Isim Mu'rob Dan Mabni Kemudian Setelah Itu Pengarang Kitab Al-Fiah Itu Menjelaskan Fi'il Yang Mabni Dan Fi'il Yang Mu'rob Wa Madhabul Basriyina Adapun Madhabnya Ulama-ulama Basroh Itu Anal Iroba Bawasanya Irob Itu Aslun Adalah Dasar Fil Asmai Di dalam Isim-Isim Farun Itu Adalah Cabang Fil Af'ali Dalam Fi'il Dalam Fi'il-Fi'il Fal Aslu Maka Adapun Asalnya Fi'il-Fi'li Di dalam Fi'il Itu Al-Bina'u Yaitu Mabni Indahum Menurut Ulama Basroh Jadi Menurut Para Ahlinah Basroh Isim Pada Dasarnya Adalah Irob Sedangkan Fi'il Pada Dasarnya Mabni Begitu Menurut Ulama Basroh Kemudian Wadahabal Kufiyyuna Dan Berpendapat Siapa Al-Kufiyyuna Ulama-Ulama Ahlinahu Kufah Ila'an Al-Iroba Bahwasannya Irob Itu Aslun Adalah Dasar Fil Asmai Dalam Isim Wa Fil Af'ali Dan Di dalam Fi'il-Fi'il Wal-Awallu Huwa As-Sahiyahu Adapun Pendapat Yang pertama Yaitu Pendapatnya Ulama-Ulama Basroh Dua As-Sahiyahu Yaitu Pendapat Yang sahih Nah Pendapat Orang Kufah Irob Itu Merupakan Sebenarnya Irob Itu Asal Yang ada Pada Isim Dan juga Fi'il Kalau Menurut Ulama Basroh Irob Itu Asalnya Hanya Pada Isim Bukan Pada Fi'il Nah Kalau ada Di Fi'il Itu Cuma Cabangnya Jadi Menurut Ulama Basroh Isim Pada Dasarnya Itu Mu'rob Sedangkan Fi'il Pada Dasarnya Mabni Tapi Menurut Ulama-Ulama Kufah Isim Pada Dasarnya Mu'rob Begitupun Fi'il Pada Dasarnya Mu'rob Juga Ini Menurut Kufah Tapi Tapi Yang Yang Paling Benar Mendapatnya Adalah Menurut Ibn Wakil Mendapat Yang Paling Benar Adalah Pendapatnya Yang Benar Itu Pendapatnya Ulama Basroh Dan Telah Menukil Siapa Diauddin Imam Sheikh Diauddin Ibn Ilji Dalam Kitab Al-Basid Bahwasanya Sebagian Ahli Nahwu Zahabah Berpendapat Illa Anal Iroba Bahwasanya Irob Itu Aslun Asal Fil Af'ali Di Dalam Fi'il Fi'il Far'un Fil Asmai Cabang Di Dalam Isim Sebagian Para ulama Nahwu Juga Berpendapat Bahwasanya Irob Itu Merupakan Asal Dalam Fi'il Dan Irob Merupakan Cabang Dalam Isim Artinya Fi'il Itu Asalnya Adalah Irob Sedangkan Isim Asalnya Mabni Ini menurut Ulama lain Itu Asilisian Tapi kita Lebih sepakat Sesuai Dengan Ulama Basroh Bahwasanya Pada dasarnya Isim Itu Memang Asal Isim Itu Aslinya Memang Irob Sedangkan Fi'il Aslinya Mabni Mengapa Kita Bila saja Fi'il Mudur Fi'il Mab Fi'il Mab Mab Dan Fi'il Amar Itu Keduanya Mabni Teman-teman Mabni Sedang Mabni Itu hanya Satu Fi'il Muduri Itu pun Ada syaratnya Ada syaratnya Gitu Kalau Isim Itu kebanyakan Semuanya Mu'roh Dia menjadi Mabni Hanya Karena Menyerupai Kalimat Huruf Seperti Yang Kajik Kemarin Lanjut Wal Mabni Adapun Yang Dimabnikan Minal Af'ali Dari Fi'il Fi'il Itu Durbani Ada Dua Macam Ahaduhu Ma Salah Satu Dari Dua Macam Tersebut Ma Yaitu Fi'il Utu Fi'ko Yang Disepakati Apa Ma Ala Binai Atas Binanya Ma Wahu Al-Madi Yaitu Fi'il Madi Wahu Adapun Fi'il Madi Iaitu Mabni Dimabnikan Al-Fadhi Atas Fadha Nah Udoroba Wantolako Malam Etasil Selama Tidak Bersambung Bihi Dengan Fi'il Mudari Ata Wawujam In Wawujama Fayudomu Maka Didomahkan Audhomir Raf'in Ataudhomir Rafa Mutaharikin Yang Perharokat Fayus Kanu Maka Disukunkan Nah Disini Fi'il Yang Mabni Itu Ada Dua Macam Yang Pertama Itu Fi'il Yang Disepakati Kemabnian Semua Ulama Sepakat Bahwasannya Fi'il Madi Itu Mabni Semua Ulama Sepakat Fi'il Madi Itu Mabni Mabninya Apa Mabninya Itu Mabni Fathah Contoh Doroba Wantolako Lihat Di akhir Katanya Ba Itu Fathah Ko Ini Fathah Doroba Akhirnya Berupa Ba Fathah Wantolako Akhirnya Berupa Ko Fathah Juga Nah Disini Jelas Fi'il Madi Itu Dimabnikan Fathah Ya Teman-teman Nah Fi'il Madi Itu Tidak Setelah Berbabni Fathah Dia Bisa Mabni Yang Lain Bisa Mabni Domah Bisa Mabni Sukun Nah Dia Mabni Domah Ketika Dia Bersambungan Dengan Wawu Jema Dengan Apa Wawu Jema Contoh Dorobu Dorobu Jadi Mabni Domah Atau Ketika Dia Bersambungan Dengan Domir Rova Mutah Harik Maka Disukunkan Contoh Dorobet Dorobeti Dorobet Doma Dorob Banya Menjadi Sukun Jadi Ketika Dia Bersambungan Dengan Doma Rofa Mutah Harik Makabah Yang Ini Menjadi Sukun Kemudian Fi'il Mabni Yang Kedua Wasani Ada pun Macam Yang Kedua Itu Ma Fi'il Uhtulifa Yang Disperselisihkan Fibina Ihi Dalam Kemabniannya Ma Jadi Fi'il Yang Diperselisihkan Mabninya Jadi Ada Ada Yang Bila Ini Mabni Ada Yang Bila Bukan Mabni Ada Yang Bila Mu'rob Diperselisihkan War Rajuh Ada pun Yang Unggul Pendapat Yang Unggul Anahu Bahwasanya Fi'il Amr Itu Mabni Yun Dimabnikan Wah Fi'il Amri Yaitu Fi'il Amr Fi'il Amr Ini Diperdebatkan Diperselisihkan Ada Yang Bilang Ini Mabni Ada Yang Bilang Ini Mu'rob Tapi Pendapat Yang Paling Unggul Yang Paling Rojih Itu Adalah Fi'il Amr Mabni Contoh Idrib Mabni Sukun Mbaknya Berupa Rakat Sukun Ya kan Jelas Saya sampai Di sini Nah Fi'il Amr Itu Mabni Menurut Ulama-ulama Ahli Nahu Basrah Mu'robun Indal Kufiyyin Dan Mu'rob Menurut Ulama-ulama Kufah Seperti itu Teman-teman Kemudian Selanjutnya Wal-mu'robun Minal Af'ali Wa Al-mudari'u Fi'il Yang Di Mu'rob Itu Adalah Fi'il Mudari'u Walayu'robun Dan Tidak Di'i Robif Apa Fi'il Mudari'u Illa Iza Lam Tattasil Kecuali Jika Tidak Bersambung Bihi Dengan Fi'il Mudari'u Apa Nunut Tau'gidi Nunut Tau'gid Aunu Nunut Inasi Atau Nun Inas Nun Domir Inas Nah Fi'il Mudari'u Itu Hanya Mu'rob Ketika Tidak Bersambungan Dengan Nunut Tau'gid Secara Langsung Dan Juga Tidak Bersambungan Dengan Nun Jema' Inas Kalau Misalkan Bersambungan Dengan Nunut Tau'gid Dan Bersambungan Dengan Nun Inas Maka Dia Menjadi Mu'rob Teman-teman Adapun Contoh Nunut Tau'gid Yang Bertemu Langsung Dengan Fi'il Mudari'u Adalah Hal Tau'gid Nah Ini Bak Bak Ini Akhir Dari Fi'il Mudari'u Bersambungan Langsung Ketemu Dengan Nunut Tau'gid Sakilah Maka Dia Menjadi Mabni Welfil Adapun Fi'il Mudari'u Ma'aha Bersama Dengan Nunut Tau'gid Contoh Ini Nunt Tau'gid Mabni'un Al-Fatih Itu Dimabnikan Al-Fatih Atas Fathah Maka Ini Harokatnya Fathah Karena Dia Mabni Fathah Ketika Dia Bersembun Dengan Nun Tau'gid Sakilah Atau Nunut Tau'gid Kho'fifah Selanjutnya Walafarko Fidelika Dan Tidak Ada Perbuatan Tidak Ada Perbedaan Fidelika Dalam Kemabnian nya Bainel Kho'fifati Antara Nunut Tau'gid Sakilah Maka Apabila Nuntau Ketidak Bersambungan Secara Langsung Bihi Dengan Fi'il Mudore Maka Lam Yubna Maka Tidak Dimabnikan Fi'il Mudore Itu Ya Teman-teman Kalau Tidak Bertemu Langsung Dan Itu Sebagaimana Ida Fasola Apabila Memisah Bainahu Antara Fi'il Mudore Dan Fi'il Dan Nuntau'gid Apa Alif Fusna Ini Alif Tasniah Contohnya Kalau Misalkan Fi'il Mudore Dipisahkan Dengan Nuntau'gid Ya Dipisahkan Dengan Nuntau'gid Yang Menjadi Pemisah Berupa Alif Tasniah Contoh Al-Taud Ribani Al-Taud Ribani Nah Disini Disini Dia Dikatakan Tidak Dimabnikan Contoh Jadi Ba Tidak Bertemu Langsung Dengan Nuntau'gid Tapi Dia Dipisah Dengan Alif Tasniah Seperti Itu Hal Taud Ribani Ini Alif Tasniah Wa Asluhu Hal Taud Ribani Nah Bajut Temat Maka Berkumpul Salasu Nunatin Tiga Nun Itu Nun Apa Nun Ini Nun Kemudian Nun Tandarofa Ini Kemudian Nun Apa Namanya Ini Nun Tau'gid Sakilah Eh Ya Tau'gid Sakilah Ada Tiga Nun Berarti Maka Fahudi Fatil Ula Dibuanglah Nun yang Pertama Nun yang Tandarofa Dibuang Ya Wahya Nun Rofi Yaitu Nun Rofa Karena Dibencinya Pertemuan Tiga Huruf Yang Sejenis Ini Tiga Huruf Sejenis Pertemu Salah Satunya Harus Dibuang Yang Dibuang Apa Yang Dibuang Nun Rofa Fasor Hal Tau Turibani Jadilah Tau Turibani Seperti Rasa Basun Ya Dan Begitu Pula Di Rofi Fil Mudare Fil Mudare Ida Fasola Apabila Memisah Bainahu Antara Fil Mudare Dan Antara Nuntalkid Apa Wawujam In Wawujam Ma A Ya Umu Khotobin Atau Ya Mukhotobah Contoh Nah Fil Mudare Juga Apa Namanya Tidak Dimabnikan Atau Dia Itu Di Robi Apabila Antara Fil Mudare Dan Nuntalkid Itu Dipisah Dengan Wawujam Ma Maupun Ya Mukhotobah Contoh Hal Tau Turibun Ya Zaitun Aslinya Hal Tadribun Nah Dijatakan Nuntalkid Maka Jadi Hal Tadribun Wawul Dan Nunnya Dibuang Wahal Tadribun Tadribun Yuk Ya Dan Nunnya Dibuang Aslinya Tadribun Tadribun Apakah Apakah Kamu Sungguh Memukul Wahai Hindun Aslinya Tadribun Asalnya Tadribun Tadribun Nah Wahal Tadribun Nuntalkid Kemudian Dibuang Yang pertama Karena Pertemuan Tiga huruf Sejenis Kamasal Bagus Sebagaimana Keterangan Yang telah Lalu Fasor Tadribun Nah Kemudian Menjadi Tadribun Tadribun Nah Wahal Tidibat Wawu Maka Kemudian Wawu Ini Dibuang Liltiqo Isakinin Karena Bertemunya Dua Sukun Ini Wawu Ini Kan Sukun Ya Wawu Ini Tadribun Ini Tastid Berarti Nun Yang pertama Sukun Juga Maka Wawu Sukun Nun Yang pertama Juga Sukun Karena Dua Dibuang Fasor Tadribun Nah Begitu Bula Lafad Tadribun Asalnya Itu Tadribun Nah Kemudian Fafu Ilabihi Kemudian Dia Di Apa Namanya Dikerjai Ma Fafafafafafafalabihi Ma Fu Ilabihi Tadribun Nah Kemudian Dilakukan Sama Seperti Apa Yang Dilakukan Di Tadribun Nah Jadi Nun Ya Ini Dibuang Nun Nibuang Jadi Tadribun Nah Seperti Itu Teman Teman Kalau Ada yang Bingung Silahkan Ditanyakan Mungkin enaknya pakai powerpoint Membahasan ini Ini yang dimaksud oleh ucapan Ibnu Malik Mereka mengirobi Fi'ilu mudori apabila dia Sepi dari Yang bertemu langsung Pasar atau fi'irobi Maka Ibnu Malik Dengan kosongnya fi'il mudori Dari Maka dapat dipahami Anahu bahwasannya Apabila tidak Sepi atau kosong Dari Apa namanya Maka ada apa fi'il mudori Maka menjadi Maka menjadi Seperti itu teman-teman Ini saya cepetin aja ya Supaya lebih cepat Maka kita bisa mengetahui Bahwasannya Madhabnya Imam Ibnu Malik itu Fi'il mudori Tidak mabni Kecuali Apabila dia Dia bertemu langsung dengan Fi'il mudori Maka di Irobi Fi'il mudori Ini adalah Ini adalah madhabnya Jubur Al-Ulamah Nahua Atau kebanyakan Mayoritas Al-Ulamah Nahua Seperti ini Wa misal Ada pun contoh Fi'il mudora Yang bersambung dengan Nun jama'inas langsung Contohnya adalah Al-Hindatu Yaudribna Al-Hindatu Yaudribna Fi'il bersama Dengan Nun jama'inas ini Ini ya Mabni Al-Sukun Dia mabni Sukun Yaudribna Lihat Banyakkan Sukun Maka dia mabni Sukun Dan menukil Siapa Musonif Dalam sebagian Kitab-kitabnya Annahullah Khilafah Bahwasannya Tidak ada Persilisian Dalam kemabnian Fi'il mudora Ma'anun Nasi Bersama Dengan Nun jama'inas Walai Sekadalika Padahal Tidak Seperti itu Bahwasannya Mujudun Akan tetapi Persilisihan Tetap ada Wami Manakolahu Al-Ustadu Wami Manakolahu Dan Di antara orang Yang menukil Persilisian tersebut Adalah Al-Ustad Abu Hassan Bin Usul Fishah Li'iduh Jadi Ada yang mengatakan Ada persilisian Siapa Yaitu Al-Ustad Abdul Hassan Bin Usfur Demikian Penjelasan kita Pada Bait ke-19 Dan ke-20 Kita akan bertemu lagi Membahas Bait yang Ke-21 Dan ke-22 Jika ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Ya teman-teman Ya Kalau bingung Silahkan ditanyakan Dan saya akan Maksudnya jawab Di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih